5 Menit Bahas Midori, Si Jago Gambar Yang Pemalu Saiba Midori adalah karakter dari game Blue Archive. Rarity yang dimiliki dari Midori adalah bintang 3. Untuk mendapatkan Midori sendiri tentunya harus digaca. Midori juga memiliki saudara kembar yang bernama Saiba Momoi. Yang jika kalian mendapatkan keduanya, maka akan memberikan buff kepada mereka berdua. Hmm, saya mencium bawa bom marketing disini. Midori sendiri adalah students dengan role attacker yang dimana dia akan langsung tenjun ke medan pertempuran. Jadi, apakah Midori wajib kita gaca? Hmm, mari kita bahas. Kita mulai dari Weapon. Senjata yang digunakan oleh Midori adalah tipe SR atau Sniper Rifle. Yang dimana akan berfokus kepada akurasi dan damage. Karena tipe senjatanya AR, berarti posisi yang akan diambil adalah back atau di belakang. Dan jangan lupa dia selalu ngumpet di tembok. Damage dan Armor Untuk tipe damage yang dihasilkan Midori adalah tipe kuning atau piercing. Sedangkan untuk tipe armornya adalah tipe merah atau light armor. Terrain Preferences Untuk terrain preferences atau medan dari Midori adalah seperti ini. Yaitu ketika dia berada di outdoor atau luar, maka statnya akan bertambah. Jika berada di urban atau perkotaan, statnya tidak akan berubah. Dan jika berada di indoor atau di dalam ruangan, maka statnya akan menurun. Jadi usahakan untuk tidak membawa si Midori ini di map atau medan yang indoor. Waduh, orangnya pemalu gitu kan? Tapi extrovert ya. Gue kira kaum nolab. Equipment Untuk equipment yang digunakan Midori adalah seperti ini. Yaitu glove, high pin, dan watch. Dimana disini terlihat bahwa Midori ini berfokus kepada damage output yang tinggi. Karena terdapat glove yang mendapatkan attack, critical rate, dan akurasi. Dan watch yang menambahkan critical rate dan critical damage. Oke, yang paling ditunggu-tunggu adalah skill. Oke, kita bahas satu persatu ya skillnya. EX Kill Dengan cost yang hanya 3, Midori bisa memberikan damage sebesar 119% berdasarkan attack power yang dimilikinya sebanyak 5 kali tembakan. Dan, kalau kalian membawa Momoi di tim, Midori akan memberikan position damage atau racun sebesar 39,8% dari attack yang dimilikinya selama 20 detik. Wow, sekenakan kita dipaksa untuk mendapatkan keduanya. Skill ini menurut gue cocok banget ketika melawan satu musuh aja. Seperti di mode total assault. Untuk lebih spesifnya ya pas lawan binah. Tapi sebenarnya kalau dipakai buat ngelawan musuh yang segerombolan, cocok aja sih sebenarnya. Normal skill Normal skill dari Midori adalah setiap 25 detik, Midori akan memberikan heal sebanyak 77,5% berdasarkan healing power yang dimilikinya kepada teman yang memiliki HP yang terendah. Jadi, dia ngebantuin temannya nge-healing gitu. Ini menarik sih. Jadi, kita bisa bawa Midori aja nih tanpa harus bawa healer sampai 2. Passive skill Meningkatkan critical rate sebanyak 14%. Ya, ini sebenarnya biasa aja sih ya, kayak staden-staden pada umumnya. Sub skill Meningkatkan attack speed sebesar 15,1%. Dan jika kalian membawa Momoi ke dalam tim, efeknya akan bertambah sebanyak 18,1%. Lagi dan lagi buff untuk si kembar ini. Oke, dari semua yang gue sebutkan sebelumnya, kesimpulan gue adalah, Midori wajib digaca. Kenapa? Karena bagi kalian yang gak punya Iori, Midori bisa menjadi option untuk kalian dapetin. Soalnya, menurut gue, mereka berdua nih agak-agak mirip gitu kan. Apalagi kalau kalian punya si Momoi, yang dimana Momoi sendiri gampang untuk didapetin pas gaca nanti. Oke, segitu aja dari penjelasan 5 menit ini. Jika ada saran, silahkan kalian komen di bawah. Jika ada kritik, silahkan kalian komen di bawah juga. Dan mudah-mudahan kita bisa dapet si Midori ini. Segitu aja dari gue, terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.